Hai semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan Pak Guru dalam video pembelajaran informatika untuk kelas 9. Kali ini Pak Guru akan menyampaikan materi kelanjutan dari video sebelumnya. Yaitu, kalian masih ingat apa materi kita? Masih ingat peta konsepnya? Peta konsepnya tentang perangkat lunak untuk kegiatan belajar. Jadi waktu itu kan Pak Guru sudah sampaikan bahwa perangkat lunak untuk kegiatan belajar, Pak Guru bagi tiga. Yang pertama tentang browser, nah itu yang di video pembelajaran pertama. Kemudian yang kedua tentang paket office. Dan yang ketiga tentang aplikasi CMS. Nah, pertemuan kedua ini, pada video kedua ini, Pak Guru akan menyampaikan materi tentang paket office. Baik, kita lanjutkan materi paket office yang Pak Guru akan sampaikan sekarang itu akan sangat berguna ketika kalian akan membuat sebuah laporan misalnya. Jadi misalnya ada tugas dari guru, kemudian kalian diminta untuk membuatkan laporan. Itu biasanya menggunakan aplikasi paket office. Sebelum Pak Guru memberikan beberapa contoh aplikasi paket office, mari kita lihat dulu pengertian ataupun manfaat dari paket office ini. Paket office adalah perangkat lunak perkantoran untuk mengolah kata, angka, dan untuk membuat presentasi yang memudahkan kalian untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Itu pengertian singkat dari paket office ya. Nah, kegunaannya antara lain untuk menyelesaikan pekerjaan pengolahan kata atau pengolahan angka. Kegunaan berikutnya, memudahkan dalam penyelesaian atau penyampaian presentasi. Kegunaan berikutnya, membantu dalam pengolahan data dan menggunakan rumus-rumus yang ada di dalam aplikasi. Kemudian, yang berikutnya, memudahkan proses pembuatan laporan tertentu. Nah, itu pengertian singkat maupun kegunaan dari paket office. Nah, di sini ada banyak sekali ya paket office. Jadi, contoh yang pak guru bisa berikan, ada Microsoft Office, kemudian ada Libre Office, dan ada WPS Office. Apa saja itu? Mari kita lihat satu per satu. Microsoft Office kita tahu ini adalah aplikasi yang paling banyak digunakan, yang populer mungkinnya di kalangan kita. Nah, ini adalah buatan dari perusahaan Microsoft. Jadi, ada satu paket, di situ untuk mengetik, dikenal dengan Microsoft Word. Untuk presentasi, dikenal dengan PowerPoint. Kemudian, untuk menghitung, itu dikenal dengan Microsoft Excel. Nah, itu untuk paket Microsoft. Kemudian, contoh yang berikut ada Libre Office. Nah, ini sama juga ya, aplikasi untuk kebutuhan pengolah kata, dikenal dengan writer. Kemudian, pengolah angka, dikenal dengan color. Kemudian, untuk presentasi, dikenal dengan nama IMPRESS. Nah, itu contoh untuk Libre Office. Nah, kemudian, contoh yang ketiga, yang mungkin juga kalian sering dengar, namanya WPS ya. WPS. Nah, ini dibuat oleh perusahaan yang namanya Kingsoft. Jadi, mirip sekali dengan milik Microsoft ya. Jadi, di situ ada pengolah kata, itu namanya writer. Kemudian, untuk presentasi, namanya presentation. Kemudian, untuk mengolah angka, namanya spreadsheet. Nah, itu kalian bisa cari lagi contoh-contoh lain ya, paket office yang ada di, atau yang beredar sekarang ini. Nah, selanjutnya, mari kita lihat contoh penggunaan Microsoft Word ya. Jadi, di sini untuk mengolah kata, kita menggunakan aplikasi Microsoft Word. Sekarang, kita bisa lihat tampilan ya. Ini peguluh contohkan yang Microsoft Word 2013. Ya, silakan menyesuaikan kalau kalian menggunakan yang versi yang terbaru mungkin ya, silakan. Nah, kemudian, lihat tampilannya seperti ini ya. Peguluh sampaikan sedikit ya, tentang fitur-fitur yang ada di sini. Yang pertama adalah Quick Access Toolbar. Nah, di situ berisi tombol-tombol yang sering digunakan, antara lain Save, Undo, dan Redo. Nah, ini sering sekali dipakai tombol ini ya. Jadi, untuk menyimpan dokumen, untuk membatalkan apa yang dilakukan. Ya, kemudian, Redo untuk mengulangi apa yang dilakukan sebelumnya. Nah, kemudian, fitur yang lain yaitu, ini perlu kalian ketahui, di bagian atas ini, itu ada judul ya, atau title bar. Nah, di situ merupakan judul dari dokumen yang sementara dibuka. Jadi, misalnya di situ ada tertulis dokumen satu, stripboard, artinya itu dokumen yang sementara terbuka ini, tapi namanya belum ada, ya. Jadi, secara default masih diberi nama seperti itu. Berikutnya, ini adalah tampilan dari tab menu. Jadi, di situ ada menu file, home, insert, design, page layout, reference, my links, review, dan view. Nanti, Pak Guru akan jelaskan. Selanjutnya, tampilan ini, yang di kotak warna merah ini, yang memanjang ini, itu namanya ribbon. Nah, ini adalah area yang berisi semua tombol, menu, dan opsi pengaturan dokumen yang dikelompokkan ke dalam beberapa tab menu. Jadi, masing-masing ribbon ini, atau tampilan dari ribbon ini, itu akan menyesuaikan tab menu mana yang kita aktifkan. Jadi, tab menu file akan berbeda dengan tab menu home, dan seterusnya. Selanjutnya, nah, ini adalah group. Ya, yaitu pengelompokan menu, tombol, dan opsi berdasarkan fungsinya. Jadi, misalnya di sini, di tab menu, ya, itu ada tentang font. Nah, ini ada bold, italic, underline, dan seterusnya. Demikian juga untuk nama fontnya, dan ukuran fontnya. Nah, ini adalah group. Ya, selanjutnya, nah, di dalam group ini, ada tombol kecil, seperti yang ditunjuk oleh anak-anak itu. Coba perhatikan, ya. Nah, di situ, tombol dialog. Nah, ini untuk menampilkan kotak dialog yang berhubungan dengan grup tertentu. Jadi, tidak semua grup itu ada tombol dialognya, ya, tergantung. Nah, selanjutnya. Nah, ini adalah penggaris atau mista, ya. Jadi, ada yang secara horizontal itu, yang ditunjuk oleh anak-anak merah, dan ada yang vertikal di samping itu. Ya, selanjutnya, kita perhatikan lagi, nah, ini ada scroll bar, ya, untuk menggulung halaman dokumen. Jadi, tinggal kalian gunakan mouse, ya, untuk menggulung ke atas, ke bawah, nanti halaman dokumen ini akan menyesuaikan. Nah, selanjutnya, ini ada yang namanya zoom control, ya, zoom control, ya. Itu untuk mengatur perbesaran tampilan dokumen. Jadi, nanti kalian boleh coba di rumah, ya, bagaimana mengecilkan tampilan dokumen, membesarkan, gitu, menggunakan zoom control. Selanjutnya, ada pengaturan tampilan dokumen. Nah, di sini, untuk mode tampilan dokumen itu ada tiga, yaitu read mode, kemudian print layout, dan web layout. Silahkan dicoba, ya, bagaimana tampilannya, perubahan, atau perbedaan yang dilakukan dari ketiga tampilan ini ketika kalian mengaktifkan salah satunya. Nah, selanjutnya, ada yang namanya status bar. Nah, itu untuk menampilkan halaman seperti jumlah halaman, kemudian banyaknya kata, dan bahasa yang digunakan pada dokumen tersebut, ya. Selanjutnya, ini dia, kertas putih ini, ya. Nah, ini tempat atau lembar kerja. Nah, di sini lah, di area kertas inilah tempat kita mengetikkan teks atau kata-kata, kalimat yang akan kita lakukan, ya. Jadi, seperti itu. Selanjutnya, pekuru akan memberikan demo bagaimana kita membuat sebuah dokumen, ya, yang nanti juga dari demo ini kalian akan mencontoh, ya. Nah, pekuru akan memberikan sebuah proyek nanti, ya, untuk membuat atau mengaplikasikan sebuah laporan, misalnya, ya. Nah, untuk itu, perhatikan demo yang pekuru lakukan ini. Dan ingat, di akhir video pembelajaran ini, itu pasti ada pertanyaan, ya. Silahkan kalian simak baik-baik, ya, apa yang pekuru sampaikan ini, sehingga ketika kalian mau memberikan jawaban dari pertanyaan yang pekuru sampaikan, kalian benar-benar memahaminya. Baik, untuk itu mari kita lihat demonya. Pertama-tama, pekuru akan membuka dulu atau menyiapkan sebuah dokumen, ya, yang kita copy-paste saja. Pekuru buka Chrome-nya, ya. Kemudian, di situ masuk ke salah satu situs yang namanya sumbabelajar.com. Klik, kemudian, enter. Nah, saya ambil salah satu contoh saja di sini, ya, itu mengenal keamanan media sosial. Ini contoh text saja yang kita pakai untuk copy-paste, ya. Nah, inilah dokumennya. Selanjutnya, kita copy, ya. Ya, copy, ya, ada di sini dulu. Kemudian, gulung ke bawah, dan sampai sini, shift, klik, kemudian, ctrl-c, ya. Nah, sekarang buka dokumen, saya buka aplikasi Microsoft Word 2013, ya. Yang ini saya double-klik. Ya, kemudian, dokumen, ya. Kemudian, tampilannya seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah laporan. Ini contoh saja, ya. Klik menu insert, kemudian, kita buat dulu cover page-nya. Klik menu cover page. Nah, pilih salah satu dari tampilan yang tersedia ini, dari template yang ada. Nah, misalnya, contohnya ini saja, ya. Atau ini, ya. Ya, kemudian klik. Nah, lihat perubahan di sini. Jadinya seperti ini, ya. Ini kalian bisa buat judul. Ya, judulnya tadi apa? Ya, kita lihat lagi. Ini adalah mengenal keamanan media sosial. Ya, kembali ke sini, kita ketik mengenal keamanan media sosial. Ya, kemudian ini yang lain kita abaikan saja. Nah, ini juga abaikan saja. Nah, sekarang kita simpan di sini tadi dokumen yang kita copy di web ini, ya. Kita copy, kemudian simpan di sini, atau paste di sini, ya. Control V. Ya, jadinya seperti ini. Ini sudah ada. Kemudian sekarang kita buat misalnya di sini pendahuluan. Ya, ini sekedar contoh saja, ya. Nanti kalian bisa menyesuaikan. Dan setiap subjudul ini, ya, kita harus tandai supaya nanti ketika kita membuat daftar isi, itu akan memudahkan kita, ya. Jadi ini sekarang kalau kalian perhatikan, untuk kata pendahuluan itu, ini belum ada apa-apanya, belum ada style. Ya, jadi sekarang lihat, ya. Klik menu home. Kemudian di sini masih normal. Nah, kita akan buat supaya pendahuluan ini atau subjudul-subjudul yang lain juga itu menyesuaikan, ya. Kita klik dulu di pendahuluan, kemudian kita klik heading. Ya, nah itu lihat, perubahkan. Nah, selanjutnya. Demikian juga yang keamanan ini. Kita klik, kemudian heading. Ya, lihat ada perubahan. Kemudian ini heading yang kedua. Artinya dia agak kedalam, ya. Untuk nomor satu, privasi check up, ya. Privasi check up. Nah, ini kita klik yang heading 2. Kemudian yang ini juga sama, heading 2. Dan ini kembali heading 1. Ya, begitu seterusnya. Ini keamanan heading 1. Dan ini juga heading 1. Nah, ini heading 2. Heading 2. Heading 2. Nah, ini heading 3. Ya, karena di bawah subjudul ini lagi. Ya, ini juga heading 3. Ini heading 3. Nah, sudah. Kita sudah. Nah, kasih style, ya. Selanjutnya, kalau kita perhatikan. Kenapa kok yang heading 1 ini, ya. Ini yang warna biru ini. Kalau dia lebih kecil, ya. Ukuran font-nya daripada heading 2. Ya. Nah, ini kita bisa edit. Ya, bisa edit. Kita modify lagi. Kita klik dulu, ya. Di heading 1. Kemudian klik kanan. Modify. Nah, kita ganti di sini. Font-nya jadi Times New Roman. Ukurannya mungkin kita berikan 20. Ya. Kemudian bold. Nah, klik OK. Nah. Nah, warnanya lupa. Kita ganti lagi. Ya. Itu warnanya. Kasih warna hitam juga. Ya, oke. Nah. Selamat perhatikan. Kalau ini ukurannya berapa? Coba kita lihat. Lihat. Oh, ukurannya 18. Kita kecilkan saja. Misalnya 16. Ya. Kemudian kita klik OK. Nah, itu ukurannya berubah. Ya. Jadi yang heading 1 lebih besar. Ya. Daripada heading 2. Ya. Kemudian selanjutnya kita lihat. Ini semua langsung otomatis berubah, ya. Karena penerapan style. Nah, ini selanjutnya. Ini heading 3. Ya. Ukurannya lebih kecil dari heading 2. Jadi, tampilannya seperti ini. Nah, ini memudahkan kita untuk membuat daftar isi nanti. Nah, sekarang kita buat daftar isi. Dengan cara klik di menu preference. Ya. Kemudian di sini ada table of contents. Klik. Kemudian kita pilih contoh yang kita suka, ya. Misalnya ini saja. Langsung contoh 1. Ya. Ini daftar isinya. Nah, seperti ini. Jadi, otomatis itu akan aplikasi ini. Microsoft Word akan membuatkan daftar isi secara otomatis sesuai dengan style yang kita berikan pada dokumen. Jadi, misalnya ini tadi. Ya, penduluan ada di halaman 1. Ya. Misalnya kita pindahkan sekarang. Dimulai dari halaman baru, ya. Coba. Coba. Enter. Nah, ini sekarang ada di halaman berapa ini? Halaman 3. Ya. Kalau kita lihat di sini. Oh, halaman 2. Halaman. Halaman 3, ya. Oke. Nah, mestinya di sini harus pendahuluan ini ada di halaman 3. Nah, ini belum berubah. Kita update dulu. Klik dulu di sini. Kabel. Apa? Di boxnya. Kemudian klik tombol update tabel. Ya. Kemudian pilih update entire tabel. Kemudian klik OK. Nah, ada perubahan, kah? Ya. Ada perubahan, ya. Jadi, ini pendahuluan ada di halaman 2. Ya. Ini halaman 2. Tapi pertanyaannya, kenapa di sini dia menunjuk halaman 3 dari 9 halaman? Ya. Karena dihitung dari cover ini. Halaman depan ini. Ini sudah dihitung halaman 1. Makanya di status bar ini dibilang halaman 3 tadi yang untuk pendahuluan. Tetapi untuk isinya atau kontennya ini, itu pendahuluannya, daftar isi sendiri ini adalah halaman 1. Dan pendahuluan itu ada di halaman 2. Dan begitu seterusnya. Jadi, menyesuaikan. Demikian demo singkat yang pengguruh berikan ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Baik. Tadi kalian sudah melihat bagaimana pengguruh mendemokan, ya. Cara membuat laporan menggunakan Microsoft Word. Demo singkat tadi ini, pengguruh berharap agar kalian bisa menerapkannya ketika kalian membuat proyek. Nah, inilah sekarang pengguruh akan memberikan tugas untuk kalian. Nah, tugas yang pertama, yaitu sebutkan 3 kegunaan dari paket office. Kalau kalian simak tadi videonya dari awal, pasti kalian akan tahu jawabannya. Kemudian, apa kegunaan quick access toolbar pada Microsoft Word? Yang ketiga, apa kegunaan dari status bar pada Microsoft Word? Nah, yang keempat ini, kalian buat sebuah proyek seperti yang pengguruh demokan tadi, ya. Silakan kalian susun laporan tersebut. Ambil saja teksnya itu dari sumbablajar.com, ya. Kemudian, buat laporannya dan penggunaan atau penerapan style-style yang pak guru sudah tunjukkan tadi itu kalian juga gunakan. Nah, nanti hasilnya, kalian kirim ke pak guru. Pak guru sudah siapkan Google Form, tempat kalian mengisi data kalian, ya, termasuk mengupload dokumen yang kalian buat. Nah, setelah itu, pak guru akan pereksa proyek yang kalian buat. Ya, oke, bisa dipahami, ya. Baik, untuk itu, pertemuan kita pada video pembelajaran ini sampai di sini. Dan kita akan lanjutkan lagi pada video pembelajaran yang akan datang. Terima kasih dan sampai jumpa.